Aksi mahasiswa IMM Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi ini dipicu ketidakjelasan pemerintah Kota Sukabumi dalam mengelola pasar pelita, terutama masalah sewa kios pasar pelita kepada para pedagang lama dan calon pedagang. Para mahasiswa menganggap sewa kios dirasakan sangat memberatkan para pedagang, sehingga merasa peduli terhadap kehidupan para pedagang. Selain melakukan orasi, mereka juga membentangkan spanduk yang isinya mengecam terhadap masalah pasar pelita. Mereka menganggap pemerintah Kota Sukabumi harus bertanggung jawab terhadap para pedagang, karena mereka juga kebanyakan warga Kota Sukabumi. Para mahasiswa menilai harga sewa kios per meternya sebesar 45 juta rupiah, dan itu rasional karena banyak pedagang merasa keberatan. Menurut koordinator aksi Bayu Maulana Firdaus, pemerintah Kota Sukabumi harus bertanggung jawab terhadap warga Kota Sukabumi. Terutama para pedagang pasar pelita, mereka kebanyakan para pedagang dan calon pedagang merasa keberatan dengan harga sewa kios tersebut. Kemampuan dari hasil riset dari teman-teman di IMM, para calon pedagang ini dia punya kemampuan berapa? Untuk kemampuan, mungkin untuk kemampuan kita tidak berbicara ke sana, tapi kita berbicara apakah mereka ingin kembali ke pasar pelita atau tidak. Dan jawaban mereka itu tidak. Kenapa tidak? Karena 45 juta itu tidak mampu gitu kan, ketika mereka harus membayar 45 juta itu per meter. Kalau kita kalikan 25 tahun, 45 juta itu sekitar 405 juta. Apakah para pedagang mampu membayar 405 juta? Itu pun untuk satu poh rupiah di masa pelita. Kan itu tidak rasional. Seharusnya pemerintah, terutama buah di kota, harus lebih pekat terhadap hal itu. Menurut ASDA satu kota Sukabumi, Andri Setiawan yang menghadapi pengunjuk rasa mengungkapkan, semua aspirasi mahasiswa akan kami sampaikan langsung kepada wali kota. Dan pihaknya juga mengaku, wali kota sudah mengetahui tuntutan para mahasiswa dan menjadi pembahasan pemerintah kota Sukabumi. Ini ada perjanjian ketika Kepulauan Dinas Koperasi dengan pihak ketiga, ada perjanjian PKS, makanya akan dijelaskan oleh Kepulauan Dinas Koperasi tapi mereka tidak menerima inginnya oleh pemerintah saja, ya kita berpajar. Suatu saat saya kelakuan pemerintah. Kalau pasannya sini sudah sejauh mana apa? Pembangunan pasannya. Ini sudah hampir 75 persen. Perjanjian ini kan di bulan April itu selesai. Pembangunan pasar kita. Ya karena kan selama ini baru 10 persen importasi, baru 300. Yang mungkin karena kemahalan, yang mungkin dari pedagang, mulai mahasiswa atau mahasiswa bisa mengerti kita supaya jangan terlalu besar. Baik sekali kalau disesai. Tapi kan tidak ada perjanjian PKS yang ditentukan oleh pemerintah dan pihak ketiga. Ya pihak ketiganya Pak Hayat. Para mahasiswa mengaku kecewa dengan tidak hadirnya wali kota Sukabumi maupun wakil wali kota Sukabumi. Mereka langsung bubar begitu mengetahui tidak adanya wali kota Sukabumi. Dari Sukabumi, CSTV melaporkan.